Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan tajam bengkel tutorial Kali ini saya akan memperbaiki motor air wrecking ya Motor dua tak Dimana untuk permasalahannya Oli mesin sering mengalami berkurang Karena terhisap oleh seher atau piston Karena bagian sil krengasnya mengalami kerusakan Dan ini saya sudah lakukan pembongkaran Bagian-bagian yang menghalangi sil krukas tersebut terpasang Sehingga mudah untuk membuka dan memeriksanya Ada lagi teman-teman untuk kejadian di motor dua tak Jadi sebaliknya dari kejadian pada motor ini Justru si oli mesinnya itu malah bertambah banyak Dan untuk aroma dari oli mesin tersebut Wangi ya seperti wanginya oli samping Emang itu betul Artinya ada kebocoran di pompa olinya Itu tergantung kerusakan masing-masing Nah ini teman-teman semuanya sudah saya buka Untuk bagian-bagian yang menghalangi sil krengas ini Dan disini Di bagian krengas sebelah kanan ini Bagian krengas ini ada sil yang kecil ya Sil o-ring Itu saya periksa sudah mengecil ya Kemungkinan bisa mengalami kebocoran Dan ini sil krengasnya ya yang gede Ini sangat penting sekali Memang kalau mengalami kebocoran Akan terjadi penghisapan terhadap oli mesin yang berada di gearbox ini Nah ini pemirsa saya membuat alat untuk menahan piston atau seher ya Dari busi Dan saya alas untuk mengganjal piston atau seher pada saat membuka atau memasang murnya Biar kita tidak susah pada saat membuka mur ini Dan dengan bantuan alat tadi Busi yang saya modifikasi untuk menahan piston ini Saya pasang Dan itu sangat berguna sekali Berikutnya rekan-rekan Setelah saya periksa Untuk bagian-bagian yang Tadi saya buka Dan Saya pasang kembali Dan Yakinkan Untuk Semua bagian-bagian Itu terpasang Sesuai standar Dan saya periksa Atau saya kencangkan Semua Baut atau mur Baut Per kopling Mur Kopling Terus Mur krengas Saya yakinkan Semuanya sudah pada Kencang Biar tidak menjadi masalah pada saat Mesin bekerja Itulah teman-teman Mudah-mudahan apa yang saya lakukan Kali ini menjadi pengalaman Buat teman-teman semua Dan Ada manfaatnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai disini teman-teman Untuk tutorial kali ini Selamat bertemu kembali Di tutorial-tutorial berikutnya Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Ke channel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya